Halo guys, welcome back to my YouTube channel, hari ini gue bersama Lufita, kembali lagi bersama kita di segmen spesial Ramadan bareng gue dan BlueBee. Nah, di bulan Ramadan ini, kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin nastar crumble pie. Nastar crumble pie? Yaudah, yuk kita bikin. Yuk, tapi bahannya mana? Oh iya. Nih. Oke. Nah, jadi gue beli bahan-bahannya ini di BliBliMark. Selain dia jual consumer goods juga, dia juga jual barang-barang yang fresh. Udah gitu, pengirimannya tuh cepet banget. Nah, ini dia nih Luf, pesanan barangnya. Tapi kalau untuk nanasnya, kemarin udah gue potongin sih. Oke. Selanjutnya nanti kita kelamaan kan. Siap, siap, siap. Oke. Luf, karena disini gue kurang mengerti soal Pesli, biar lo yang menjelaskan ke audiens. Siap. Kita akan bikin nastar crumble pie. Yes. Itu adalah layernya, teksturnya tuh ada 4 macam. Ya. Kita akan bikin selai nanasnya dulu. Kita akan bikin pie crushnya. Ya. Bikin crumble dan juga kita akan bikin cheesecake fillingnya. Yes. Tapi karena yang paling lama tuh nanas, kita bakalan bikin selai nanasnya dulu. Karena ini bakalan kita masak sampai dia siut jadi kayak selai. Jadi kalau misalnya kita makan klasik nastar di dalamnya tuh ada si nanas. Itu selai nanas. Nah ini cara bikinnya berarti kayak gini ya. Cara bikinnya kayak gini. Oke pertama kita bakal halusin ini dulu ya. Ya kita boleh halusin pakai blender atau pakai cara oma-oma jaman dulu di tarut. Oh gitu. Itu boleh tapi karena kita generasi milenial, kita magir. Ada mesin, why not. Ini udah cuci tangan. Udah cuci tangan. Oke. Kita masukin semuanya. Nah ini karena kita pakai blender, kita akan tambahin air sedikit. Biar dia bisa muter. Biar dia nggak seret. Jadi nggak. Jangan terlalu halus ya. Lufita nggak suka yang halus-halus. Biar suka dikasarin. Anjir. Gue ngomong gitu mantan gue nonton lagi. Hahaha. Oke. Masukin lagi. Tuang semuanya. Tuang semuanya. Dan ya kita akan masukin juga ya cengkeh dan juga kayu manis untuk bikin dia harum. Tapi pada umumnya nanas isinya tuh pakai ini juga? Ada yang nggak pakai ada yang nggak. Cuma menurut gue kalau nggak pakai tuh jadinya tuh kayak goreng gitu. Iya nanas aja gitu ya. Nanas doang gitu kan. Kasih cengkeh. Dan di sini ya gulanya gue nggak masukin dulu. Kenapa? Karena kita akan bikin dia kering dulu. Iya. Sampai dia airnya menciut. Baru kita masukin si gulanya. Kalau kita masukin dari awal. Dia bakalan lama banget keringnya. Nah sambil kita nunggu. Kita akan bikin. Basenya ya. Basenya. Basenya ini kita nggak akan panggang. Jadi ini yang bener-bener cuma 2 bahan. Yes. Dan nggak usah dipanggang. Jadinya tuh nggak usah ribet. Ini tadi juga udah ada butter. Atau mentega. Yang unsalted ya. Unsalted. Nggak. Nggak asin sama sekali. Ini juga udah kita lumerin tadi. Di sini gue pakai biskuit yang sudah manis. Jadi gue tidak tambahin gula lagi. Tapi kalau kalian pakai cookies yang tawar gitu. Yang nggak ada gulanya. Itu kalian boleh tambahin gula lagi. Dan ini sekarang. Akan kita halusin ya. Cookiesnya kita akan halusin. Dan kita akan campur dengan mentega tawar. Yang sudah dilahirin sama Wilgos tadi. Terus kita akan ratain dulu. Ratain dulu. Di loyang pie-nya. Oh loyang pie-nya bener. Loyang pie. Ini kalian boleh pakai loyang pie. Yang ring juga boleh. Yang penting kalau bisa nih. Yang kayak si Wilgos pegang. Yang bongkar pasang gitu loh. Nih. Kayak gini. Jadi ini lebih cepet-copot gitu loh. Lebih gampang. Gampang ya. GPR. Ini kita akan blender sampai halus. Kalau dia nggak halus. Ya. Takutnya pas kita angkat dia akan pecah. Pecah. Oke. Sekarang ini kita akan tuang ke sini. Ini yang kayak gini-gini ini sebenarnya udah jadi powder. Ini udah halus semua pokoknya. Janji. Oke. Dan sekarang kita akan pakai sendok aja. Kita akan masukkan butter-nya pelan-pelan. Oke. Ini yang jadi. Kayak pasir gitu loh dia. Oh iya. Basah tapi tidak basah. Kering tapi nggak kering gitu loh. Kalau terlalu basah juga. Nanti ambiar gitu kan. Iya 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 iya. Tapi kalau dia terlalu kering. Pas diangkat dia hancur. Ini biar tidak lengket. Ya kalau kalian pakai teflon sih lebih aman. Ini kan gue pakai yang besi. Jadi dia bakalan chance untuk yang nangkatnya lebih tinggi. Oke ini gue timbang aja. Ya 200 sampai 250 sih kira-kira. Terus kita padetin. Pokoknya tuh sampai ke samping-sampingnya gitu. Nah kurang lebih kalau udah kebentuk seperti ini ya. Nothing's perfect memang. Karena kesemputan hanya milik di atas. Jadi ini abis ini akan kita masukin ke kulkas. Biar dia nge-set ya. Nge-set. Kalau langsung dipakai dia pasti kan ambil tuh. Butter-nya kan masih releg. Kita mau butter-nya itu nge-set. Nah butter-nya ini loh yang memberikan body pada pie-nya. Biar pas kulkas dia tuh kayak firm, keras gitu. Nice. Yuk masukin ya. Oke masukin ya. Jangan lupa untuk selalu diaduk ya. Biar nggak gosong. Walaupun ini pakai non-stick. Tapi tetap harus di A. Duh. Ini udah jalan sekitar 30 menit ya. Udah mulai ya. Bertekstur ya. Berteksturnya udah mulai. Airnya udah menciup. Udah menciup. Udah evaporasi ya. Terus harus pakai cinnamon stick sama pakai cengkeh. Ya. Lihat deh kayak wangi gitu loh. Parah. Tadi gue udah kecil banget. Enggak bohong. Enak tuh. Kalau nggak pakai tuh kayak nanas tok gitu loh. Boxen banget asem-asem doang kan. Iya. Tapi hati-hati ya. Kalau cengkehnya kebanyakan. Kayak makan rokok tuh nggak sih. Iya. Makanya cuma taruh 2 biji doang. 2 biji. Dan jangan lupa nanti dikeluarin. Dikuarin. Sekarang ini kita boleh masukin gula pasirnya. Gula pasir. Jadi kebegitu. Udah orang lebih sejam udah kayak gini. Kita masukin. Kita masukin gulanya ya. Monggo. Wuuu. Oke. Gulanya harus sebanyak itu ya. Iya. Tapi itu udah gue kurangin. Biar lebih asem. Karena kan asem. Ada manis dari cream cheese nanti cheesecake-nya. Ada asin dari crumble. Jadi tuh kayak. Teksturnya. Rasanya tuh macem-macem. Jadi nggak boring makannya. Iya. Dan gula itu fungsinya buat selai juga. Itu sebagai preservatif juga. Biar awet. Biar awet. Nah. Dia tahan dikukas sampai 6 bulan. Sampai 1 tahun. Yang penting jangan kena air. Dan nyimpennya mesti bener. Yes. Gitu. Oh iya ini udah kelihatin ya. Jadi kayak. Iya mulai apa sih. Ngeciut gitu loh. Iya. Teksturnya tuh nggak terlalu kering. Tapi nggak terlalu banyak juga. Oke. Abis. Kalau dia banyak nanti pie-nya jadinya melempom. Sekarang sambil nunggu ini kita kering. Kita akan bikin crumble-nya. Ya. Kita akan ambil crumble. Ini crumble-nya tuh yang bakalan kita tabur di atas topping-nya. Ya ini kita akan ayak dulu gula alusnya. Dan di sini gue akan pakai garam. Agak banyak loh di crumble-nya. Karena gue mau dapetin rasa asin. Jadi tuh kalau makan kue tuh harus. Pertama-tama tuh manis. Asem dan di ending-in dengan sedikit asin. Biar nggak apa tuh. Biar nggak enak. Dan kita ayak juga tepung ya. Serba guna. Dan kita kasih juga garam di sini. Dan sedikit aja. Sedikit aja. Vanilla extract ya. Vanilla extract. Oke. Pakai tangan. Jadi tangan yang sudah bersih. Pisah-pisahin pakai tangan. Ya. Tapi ini nggak boleh overdone. Ya. Dan kalau misalkan kalian ngerasa butternya mulai lembek. Langsung kukasin lagi. Baru kerjain lagi. Itu tips-nya. Kita mau butternya harus tetap firm. Makanya tadi udah dipotong-potong sama Wilgos. Ya. Butternya langsung gue taruh di kulkas. Pas mau pakai baru gue keluarin. Dengerin guys. Dengerin. Oke. Jadi kayak gini kan. Yes. Jadi kayak berpasir. Tapi nggak lengket. Ya. Ini akan gue wrap dengan plastik. Dan gue simpen di kulkas. Ya. 20 sampai 30 menit lah. Ya. Kira-kira. Ini udah jalan sejam lebih. Dan lo bisa lihat nggak sih tuh. Anasnya tuh mulai kayak. Ngikat nggak sih. Ngikat ya. Mulai warnanya cakep juga kan. Ya. Cairannya semuanya kayak udah hampir. Hampir. Dikit lagi. Gue rasa cara gampangnya begitu kalian melihat. Ini udah ada kayak serabut-serabut kulit ayam. Kulit ayam. Itu kayaknya udah sangat-sangat dekat. Iya. Oke. Lihat nggak sih kayak mulai. Memisah dari pancinya kan. Serat-serat yang nasa udah mulai kelihatan. Nah. Itu dia tuh. Artinya udah saatnya kita matikan. Kita matikan. Oke. Ini kita taruh di tray. Ya. Oke. Ini gue giniin ya. Gue tipisin. Biar cepet dingin. Dan kita akan wrap dia. Tapi wrapnya harus nempel. Biar nggak. Pertama kan kita harus wrap. Biar nggak ada kuman. Ya kan. Tapi kalau kita wrapnya ngambang begini. Nanti berembun tuh. Oh iya. Embunnya itu. Nanti berair. Dia ngedrip ke selenya. Oh. Jadi percuma ya. Jadi basi. Mendingan ditempel kayak gini. Dan. Sini. Kita akan langsung simpen aja. Sampai dia dingin. Dan siap digunakan. Oke. Ya tadi kan anasnya udah. Kita. Resting. Lagi resting. Basenya juga masih resting. Basenya di resting juga. Dan sekarang. Dan ini crumble-nya ya. Kita akan taburin di loyang ini. Dan kasih ini ya baking paper ya. Biar nggak lengket ya. Biar nggak lengket. Di empekin aja. Di empekin aja. Apa sih. Di ratain. Dan ovennya ini. Ya ovennya ini tuh. Kita akan panaskan di suhu 170 derajat. Klamak 4 yang lebih. Ya 20 sampai 25 menit. Tadi. Sebelum gue keluarin. Udah gue panaskan dulu. Suhu ovennya. Wajib diperikir. Harus dipanasin ya. Kalo bikin kue everything. Harus dipanasin dulu. Kita panggang. Let's go. Oke. Ya ini udah mateng. Udah coklat. Udah cakep. Ya. Dan ini kalian panggangnya. Pokoknya sampe warnanya kayak begini nih. Kayak golden brown. Keemasan. Cantik ya. Jadi nggak pucet. Tapi jangan sampe gosong juga. Kalo gosong nanti yang ada jadi pahit. Ya. Ini kita akan sisikan. Kita akan pake kalo udah dingin. Oke. Nah. Sekarang. Sambil lu udah dingin. Kita akan bikin cream cheese fillingnya. Ya. Untuk layer terakhirnya nih. Kita akan bikin. Dari cream cheese. Cream. Dan juga gula. Cuma tiga bahan. Gampang banget. Oke. Kita mau bikin cream cheese fillingnya. Ini gampang banget. Ini di sini. Hilgos tuh bakalan lembutin sedikit. Pake spatula. Oke. Next kalo udah. Udah lembut kan. Udah lembut gini. Kita pake icing sugar atau gula halus. Ya. Jangan pake gula pasir. Kalo gula pasir fix. Dia nggak akan larut sama sekali. Kita akan ayak. Iya. Dan di sini whipping creamnya nih. Yang gue sudah siapin tadi. Ini whipping creamnya harus dingin. Kalo dia nggak dingin. Yang ada. Dia akan langsung ngembang. Dan langsung pecah. Ini gimana? Ini udah creamy enough? Ini udah. Nenat nggak? Nenat nggak sih? Creamnya tuh udah kayak soft. Udah yang kayak. Udah nggak gumpal sama sekali cream cheese-nya. Cream cheese-nya nggak boleh ada gumpalan. Nanti kalo pas kalian makan tuh ada pecahan gumpalan cream cheese gitu loh. Oke. Tapi sebelum masukin creamnya di sini. Gue akan kasih vanilla sedikit aja. Pelan-pelan gue akan masukin creamnya. Ya. Sambil jaduk. Siap. Oke. Jadi masuknya dikit-dikit. Kalo masukin semua yang ada cheese-nya bakal gumpal. Nih ya. Selama lo masukin nih. Ini bakalan makin encer nggak sih? Iya, iya, iya. Terus kayak kerasa banget makin smooth gitu loh. Iya makin smooth. Karena masukinnya pelan-pelan. Kalo lo masukin langsung njebak dari awal. Cream cheese-nya bakalan gumpal. Ini kalo udah creamy kayak gini ya. Kayak mousse gitu loh dia. Kayak mousse gitu. Dan dia nggak pecah kan. Karena temperaturnya bagus. Dan smooth. Kalo creamnya nggak dingin, fix. Pasti pecah. Kalo creamnya nggak dingin. Ini kita akan langsung pake. Kita akan assembling. Kita akan kumpulin semuanya. Nanasnya dan juga pie base-nya. Yang langsung assembling. Oke. Udah dingin. Udah siap. Udah keras juga. Ini kayak batu nih. Yang haus kayak begini. Biar gampang. Gampang keluarnya. Tak-tak-tak buah aja. Kaper. Ini kita akan keluarin. Lihat kan. Oh yum. Gila-gila. Kalo dia udah dingin. Lihat nggak sih? Lebih yang kayak firm kan? Iya. Dan kita akan ambil selainya. Kita taruh di sini. Nah jadi. Kita akan kasih space gitu loh. Setengahnya itu bakalan untuk cream cheese fillingnya. Iya. Nah tadi Lufita kan udah taruh tuh isi nanasnya. Sekarang kita masukin ini layer. Cheese-nya. Cheese filling. Oke. Ya. Sudah jadi seperti ini. Ini udah ada 3 layer berarti ya tadi. 3 layer. Kita akan set-in dulu di kulkas. Sampai dia agak firm. Nah tadi kan ya 20 menit, 30 menit ya. Pokoknya sampai dia kejunya tuh kayak firm gitu. Iya. Udah nggak ambil lagi. Kita akan copotin. Ini enaknya kalo pake loyang yang. Oh tuh gitu temen-temen. Bukan sulap, bukan sihir ini loh. Oke. Ya udah firm kayak gini. Gak dikeluarin juga. Gak dikeluarin juga dari loyangnya. Gak dikeluarin juga dari loyangnya. Dari copotin plastiknya. Kita akan kasih crumble-nya. Iya. Kayak gini ya. Jadi rustic gitu loh. Ini udah jadi. Gila ini hasil keringat kita. Keringat dan darah kita. Akhirnya gue udah menggigit tadi satu ini yang enak banget guys. Lumer di mulut. Rasanya, cheese-nya keluar. Nastar-nya keluar. Terus crumble-crumble, gurih-gulih. Crunchy, wangi, vanilla-nya semua. Blah-blah-blah. Tapi ini bakal lebih enak lagi kalo didiemin setemal. Lebih set lagi. Lebih set lagi. Lebih kejunya tuh lebih firm gak. Terlalu lumer. Tapi ini sebuah kombinasi yang pas banget menurut gue. Kayak asam manisnya keluar. Jadi kayak lo makan tuh gak enak tau gak? Iya. Ya. Ini harus coba sih tapi. Buat lebaran. Kan bikin nastar bosen tuh. Boleh banget sih nastar. Aduh, nastar mulu. Ini kan bikin nastar crumble pie. Kalian bawa ini buat silaturahmi ya. Ini belum ada di luar. Yoi. Jadi kalian tuh harus bikin ini. Buat silaturahmi. Impress your family and friends. Gak main sih aja. Oke guys. Itu aja dari kita. Lufita Hawa. Tenggak hebat udah datang lagi ke Wilgo's Kitchen. Dan buat kalian yang pengen cobain. Belanja di BliBliMart. Langsung aja gunain. Kok dia voucher di bawah. Buat dapetin diskon. Lumayan banget kan? Nah. Guys. Jangan lupa juga buat tontonin terus. Segmen-segmen ramadhan spesial bareng gue. Sama BliBli berikutnya. Bareng sama host lainnya. Tentunya bikin makanan yang easy. Gampang. Praktis. Nikmat. Enak. Alright. Gulugos. Dan Gulvitaho. Bye bye. Ramadhan.